Kisah Inspirasi Iman Kisah Inspirasi Iman, hari ini, tanggal 30 Agustus, Santa Jeanne Jugan. Pada tanggal 30 Agustus gereja Katolik merayakan Santa Jeanne Jugan, yang juga dikenal sebagai Suster Maria dari Salib. Pada abad ke-19, ia mendirikan Little Sisters of the Poor dengan tujuan meniru kerendahan hati Kristus melalui pelayanan kepada orang lanjut usia yang membutuhkan. Dalam homili kanonisasinya pada bulan Oktober tahun 2009, Paus Benedictus XVI memuji Santa Jeanne sebagai mercusuar untuk membimbing masyarakat kita menuju cinta yang diperbarui bagi mereka yang berada di usia lanjut. Paus mengenang bagaimana dia menghidupi misteri cinta dengan cara yang selalu tepat waktu ketika begitu banyak orang lanjut usia menderita berbagai bentuk kemiskinan dan kesendirian dan terkadang juga ditinggalkan oleh keluarga mereka. Lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1792 di kota pelabuhan di wilayah Britanni, Perancis, Jeanne Jugan tumbuh selama pergolakan politik dan agama pada revolusi Perancis. Empat tahun setelah dia lahir, ayahnya hilang di laut. Ibunya berjuang untuk menafkahi Jeanne dan ketiga saudaranya sambil diam-diam memberikan mereka pelajaran agama di tengah penganiayaan anti-katolik pada saat itu. Jeanne bekerja sebagai penggembala dan kemudian sebagai pembantu rumah tangga. Pada usia 18 tahun dan 6 tahun kemudian, dia menolak dua lamaran pernikahan dari pria yang sama. Dia memberitahu ibunya bahwa Tuhan mempunyai rencana lain dan memanggilnya untuk pekerjaan yang belum dimulai. Pada usia 25 tahun, wanita muda itu bergabung dengan Ordo Ketiga Santo John Edes, sebuah asosiasi keagamaan untuk umat awam yang didirikan pada abad ke-17. Jeanne bekerja sebagai perawat di kota Saint-Servant selama enam tahun, namun harus meninggalkan posisinya karena masalah kesehatan. Setelah itu dia bekerja selama 12 tahun sebagai pelayan sesama anggota Ordo Ketiga, sampai wanita tersebut meninggal pada tahun 1835. Selama tahun 1839, tahun kesulitan ekonomi di Saint-Servant, Jeanne berbagi apartemen dengan seorang wanita tua dan seorang wanita muda yatim piatu. Pada musim dingin tahun ini, Jeanne bertemu dengan En Chauvin, seorang wanita tua yang buta, lumpuh sebagian, dan tidak ada seorang pun yang merawatnya. Jeanne menggendong En pulang ke apartemennya dan membawanya masuk sejak hari itu, membiarkan wanita itu tidur sementara Jeanne tidur di loteng. Dia segera menerima dua wanita tua lagi yang membutuhkan bantuan, dan pada tahun 1841 dia telah menyewa sebuah kamar untuk menyediakan perumahan bagi selusin orang lanjut usia. Tahun berikutnya, dia mengakuisisi gedung biara yang tidak terpakai yang dapat menampung 40 orang di antaranya. Selama tahun 1840-an, banyak remaja putri lainnya bergabung dengan Jeanne dalam misinya melayani orang lanjut usia yang miskin. Dengan mengemis di jalanan, sang pendiri mampu membangun empat rumah lagi untuk para penerima manfaat pada akhir dekade ini. Pada tahun 1850, lebih dari 100 wanita telah bergabung dengan kongregasi yang dikenal sebagai Little Sisters of the Poor. Namun, Jeanne Jugan, yang dikenal dalam kehidupan religius sebagai Suster, Mary of the Cross, telah dipaksa keluar dari peran kepemimpinannya oleh Pastor Auguste Le Piler, imam yang ditunjuk sebagai Superior General Kongregasi tersebut. Dalam upaya nyata untuk menekan perannya yang sebenarnya sebagai pendiri, atasan jenderal memerintahkan dia untuk pensiun dan hidup dalam ketidakjelasan selama 27 tahun. Selama tahun-tahun ini, dia menjalankan perintah tersebut melalui doanya dan dengan menerima cobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Pada saat kematiannya pada tanggal 29 Agustus tahun 1879, dia tidak diketahui sebagai pendiri ordo tersebut, yang saat itu memiliki 2.400 anggota yang bertugas secara internasional. Pastor Le Piler, bagaimanapun, akhirnya diselidiki dan didisiplinkan, dan Santa Jeanne Jugan kemudian diakui sebagai pendiri mereka. Santa Jeanne Jugan, doakanlah kami. MAP TV Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.